Kepala kantor itu, dulu rambutnya agak gondrong ya, Bois. Oh, anu pak, saya itu pautan pertama kali ketemu beliau ke akhir waktu itu, beliau kan murid pengarahan. Terus, beliau, kebanyakan jika ini, don, kan jangkau, 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 kan jangkau. Kalau pak Suryana itu, kesan pertamanya nyeleneh. Dari 24 tahun yang lalu tetap sama, beliau adalah orang yang friendly. Nama tengah pak Sur, friendly. Kalau nama begini, cari sendiri ya. Pertamanya kelihatan garang, tapi bijaksanaan. Dijak rokokan, lo kaget loh. Weh, sungai. Itu waktu beliau datang ke umum, terus cerita-cerita, jadinya kita bisa dari heart to heart. Mengingatkan ke saya, bah, pagi bah ya, untuk integritas siap. Saya masih ingat sholat di saat lagi sakit. Sering dicari waktu Zoom. Ketika makan-makan, wah, menunya pasti sate. Duduk-duduk di Joglu, santai, sambil bincang-bincang masalah pekerjaan, masalah pengetahuan agama, masalah pengetahuan kejawen, dan lain sebagainya. Momen paling berkesan itu saat beliau nyari saya untuk cerita, bukan hanya sebagai seorang bajukai, tapi sebagai seorang laut itu, beliau itu. Kehabisan BPM di Solo, Semarang. Di mana posisi, Pak? Posisi di mana? Di Malang, Pak. Nanti jam 9 ketemu ya. Siap, saya bilang gitu. Jam 9 ketemu. Siap. Siap, saya mengharap. Begitu. Iya, iya, iya. Yang penting itu menciptakan lingkungan kerja itu yang kondusif ya. Setiap pilihan itu ada konsekuensi. Kalau sudah milih, maka harus bersiap atas konsekuensi dari pilihan kita itu. Menyuskan doa di antara doa-doa kita untuk kebaikan kantor kita. Mengucapkan dan mengingatkan tentang asma kurung. Weh belajar ya, belajar ya, belajar ya, sembarang belajar ya. Kalau kalian tidak bisa menjadi solusi dari sebuah masalah, jangan menjadi bagian dari masalah. Jadi beliau berpesan, kalau kita menyuruh orang harus dengan teladan, nggak cuma dengan teriakan. Ingat, BFH itu bukan liburan. Ojo Lali asalmu, kita ada saat ini itu karena doa dari orang tua kita, khususnya ibu kita. Oh iya. Simpel, merakyat, pekas. Energic, intim, kemudian banyak ide. Cool, humble, dan mengayomi. Guyup, kreatif, cerdas. Humble, supel, dan be a good father. Asik, care, dan panutan. Pak Sur itu religius, tertib, dan guyup. Guyon, santai tapi tegas. Pak Suriana itu out of the box. Semoga di tempat yang baru lebih berkah ya, Dan. Izin, Dan. Maaf saya nanti kewalaan nggak nih. Saya tak pikir. Insya Allah beliau bisa menampak ke jenjang yang lebih tinggi, Peselon 2. Tetaplah menjadi Suriana yang kita semua kenal. Menjadi mentor. Kami dimanapun berada. Semoga Pak Sur dan keluarga sehat, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Tetap jaga silaturahmi dan jaga kesehatan. Berkumpul lagi lah dengan keluarga Pak Sur. Semoga selalu sehat dan sejahtera. Semoga Pak Sur sehat selalu, selalu berbahagia, dan bisa membersamai keluarga dengan ceria. Nggak perlu beli tiket-tiket lagi. Semoga ketemu driver yang lebih muda dan lebih baik dari saya. Cukup ya. Jabat terang saja tanganmu, jangan beri muka sedihmu, kehormatan besar, bagiku bisa melenangmu. Kita serahkan pada waktu, biar lagu redakan rindu. Di hari yang tepat nanti, kita bertemu lagi. Di hari yang tepat nanti, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Sunario, pria kelahiran pesanggarahan tanggal 28 Oktober tahun 1972 ini dikenal sebagai salah satu ahli cukai. Merintis karir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak 1994. Dengan jabatan terakhir Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar. Awal Agustus tahun 2021, beliau akan menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Kediri. Sebelum memulai tugasnya, kami mengucapkan. Selamat datang Bapak Sunario, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri. Kami siap bekerja bersama, memungkir prestasi, menjadikan Bea Cukai Kediri. Lagu sayang!